Selamat pagi teman-teman pencinta ayam hutan yang mau turun berada Kali ini saya ingin berbagi tips sedikit Mengenal awal atau mengenali awal Ayah hutan kita terserang penyakit Ini nampaknya sih biasa-biasa saja Muka masih memerah Namun ini sudah ada gejala Yaitu ngorok Tapi belum kelihatan Ini ditandai dengan Salah satu Apa namanya Di leher itu Sudah mulai ada gelembung-gelembung ya Pada saat bernapas Jadi agak sedikit berbeda Caranya bernapas Kadang ditahan Kadang lost dia Kemudian Mukanya itu kadang-kadang berubah Kemudian matanya kadang menutup Tapi Kalau ada berdinanya Dia kembali memaksakan diri Untuk kelihatan fit lagi Nah ini dia cirinya Nah ini Ini dia cirinya Jadi ini jangan sampai tertipu Kedua kotorannya Kotorannya kita cek Kotoran sudah seperti ini Nah ini Kayak ini dia Kotorannya Ini hati-hati nih Ini sudah mulai Ada indikasi tertentu Ini saya memprediksi besar Ini adalah penyakit ngorok Nah ini kita bisa lihat Di Apa namanya Bagian Tenggorokannya Sudah mulai Ada sedikit Ketidak nyamanan dia Nah matanya sedikit-sedikit menutup Kadang-kadang ini kadang-kadang tidak kelihatan Apalagi Kita lepas ya Kita lepas Ada berdinanya Itu dia selalu menunjukkan diri Yang terbaik biasanya Tapi jangan sampai Ketilai kotoran Ini harus kita segera atas Ya Nah seperti ini Dia masih Masih nyaman untuk bergerak Ya Makan pun masih oke Ya Nanti ini Paling lambat sorenya Nanti sorenya Atau malam hari Akan saya obadi Ya akan saya obadi Menggunakan Rifol 500 Itu salah satu Pil Yang saya gunakan Kemudian Saya menggunakan injeksi Medoxi LA Dan Vitamin B kompleks Ya Nanti Kita lanjut di Malam hari Bagaimana cara Mengobatinya Bagaimana cara menangkapnya dengan baik Nanti kita cek di malam hari Seperti ini Ayam ini masih kelihatan bagus ya Masih kelihatan Oke Ya Masih mengarah mukanya Tapi kita perhatikan di Tenggorokan Ya sudah mulai Ada ketidaknyamanan Cara bernafas Ya Ini jangan sampai ketipu Jangan sampai terlambat Untuk mengobati Ayam hutan seperti ini Kita menggunakan Makanan Atau minuman Kadang Karena problemnya Ditinggorokan Ini Kurang Kurang pas Bagi saya Lebih baik injeksi Atau langsung Kita Kasih Pils Nanti Ya saya menggunakan Kombinasi dua itu Ya syukur Sampai Hari-hari ini Ayam hutan saya Selalu aman Dari penyakit Kalau ya mati ya Itulah jodoh Namanya ya Tapi minimal kita berusaha Ya Nanti kita sambung ya Kita sambung Inilah sudah salah satu ciri Saya mengenalkan ciri Dari kotoran Kemudian dari gara-geri Kemudian Dari Caranya dia memaksakan diri Untuk berani Dengan berdina Berani dengan pejantan Yang lain Ya Itu Sudah saya Uraikan tadi Di videonya ya Ini jangan sampai ketipu Ini masih kelihatan ganteng Sekali Ini telat dua hari Ini sangat berbahaya Sangat susah Untuk mengawati Ya Sangat berbahaya Nah Seperti itu Nah Itu sudah Sudah mulai dia Sudah mulai Ini kemungkinan Akan ada gejala pilak Juga nanti Nanti kita cek Nanti malamnya Kita cek Saya mengobati Memilih mengobati Ayam utang itu Malam hari Karena dia Fokus akan istirahat Nantinya Jadi perlu Kita ketahui Bahwa penyakit Ngorok Pilek Itu Selalu aja Akan ada Walaupun ayam kita Sudah divaksin Jadi Itu pengalaman Dari ayam-ayam petelur Dari Kecil pun Sudah divaksin Namun Saat besar pun Masih Kalau bermasuk Tapi Yang penting Penanganan awal Itu tepat Syukur-syukur Kalau masih jodoh Ayam hutan anda Akan pasti Sehat kembali Ya Ya nanti Saya akan lanjut lagi Videonya Untuk Di Suri hari Atau malam hari Bagaimana cara Saya mengobati Ayam hutan Dengan gejala Ngorok Ya Terima kasih dulu ya Nanti saya sambung Lagi Ya teman-teman Pencinta Ayam hutan Kembali lagi Ini ya Sorenya Dan malam hari ini Tadi pagi Saya mengecek Salah satu ayam hutan saya ini Sudah mulai Kena di jalan Ngorok Jadi Saya memilih malam hari Karena Apa namun Untuk mengobatinya Di malam hari Itu Otomatis Ayam kita itu Istirahat full Ya Tidak banyak gerak Ya Jadi Ini persiapannya Jadi persiapannya Adalah Satu Necrodon Necrodon Untuk menangkap Ayam hutan Kita Nanti kita Saya sarankan Jangan Menggunakan Tangan Saja Untuk menangkap Ayam hutan Itu Agak berisiko Kemudian Ini Tiga jenis Obat Yang biasa Saya gunakan Itu Medoxi LK Yang 20 mili Ini Kurang lebih Harganya Kalau tidak Salah 20 Sampai 35 Ribu Kalau tidak Salah Ini Vitamin B Kompleks B Kompleks Ini Yang 20 mili Juga Harganya Kurang lebih 10 ribu Kemudian Ini Rifle 500 Mi Tablet Antibakteri Dan Andogesip Ini Biasanya Digunakan Untuk Ngorok CRD Ya Saya Menggunakan Tiga Kombinasi Ini Jadi Mi Tablet Saya Biasa Menggunakan Dua Langsung Ya Coba Guna Langsung Kemudian Dosis Untuk Medoxi LK Dan B Kompleks Ini 0,5 Sampai 0,75 Jadi Biasanya Saya Langsung Mengasih 0,75 Ayam Ini Reaksinya Bisa Sehari Sampai Dua Hari Ya Biasanya Kalau Bisa Ya Kalau Masih Jodoh Ayam Dua 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 Sampai Dua Saja Oh Ya Ini Ada Yang Sangat Penting Ini Apa Namanya Jangan Lupa Untuk Memotong 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 Jelas Terlihat Di Sini Kata Saya Menggunakan Kamera Biasa Ini Jarumnya Hanya Kelihatan Segitu Saja Ya Sedikit Saja Biar Bisa Masuk Ke Kulit Saja Ya Jadi Ini Biarkan Utuh Nah Seperti Ini Terang Ya Biarkan Utuh Ya Anda Membeli Spite Biarkan Utuh Kemudian Ujung Dari Penutup Jarum Ini Kita Potong Segini Sampai Disini Saja Ini Tujuannya Nanti Pada Saat Kita Nyuntik Ayam Kita Bergerak Tidak Tidak Tembus Tidak Panjang Nanti Takut Ini Yang Menahan Nanti Ujung Penutup Jarum Ini Jadi Ini Cara Yang Paling Aman Pada Saat Anda Menyuntik Ayam Hutan Anda Jadi Saya Sarankan Seperti Ini Kita Persiapkan Seperti Ini Ini Namanya Usaha Mudah Mudah Tidak Menangkap Ayam Hutan Dengan Cara Menggunakan Krodong Saya Sangat Sarankan Ini Jadi Biar Aman Bulunya Tidak Banyak Hancur Kemudian Tidak Keselew Ayam Jadi Gunakan Krodong Saja Atau Kain Apapun Boleh Jadi Kita Kedapkan Krodong Seperti Ini Pelan Pelan Saja Hanya Hanya Hidup Jadi Tidak Banyak Gerak Nanti Ayamnya Saya Usahakan Geraknya Sedikit Karena Kondisi Ayam Sudah Mulai Drop Walaupun Keliatannya Masih Bagus Tetap Harus Hati-hati Terus Menenggulanginya Harus Cepat Ya Dengan Obat Atau Injeksi Ya Tinggal Gulung Aja Seperti Ini Teman Teman Ya Gulung Seperti Ini Jadi Temutan Aman Ya Jadi Bulunya Teman Teman Bisa Lihat Satu Pun Tidak Ada Yang Jatuh Ya Ini Kita Langsung Aja Untuk Ini Pengecekannya Bisa Kita Cek Di Hidung Jadi Pertama Di Hidung Kita Cek Tidak Ada Masalah Ya Ada Sedikit Ternyata Hidung Ini Mengibisa Langsung Kita Kasih Tablet Ya Satu Kemudian Kita Kasih Lagi Satu Satu Ini Tablet Nah Ya Ini Ayam Hasil Ternakan Saya Sebenarnya Ini Ya Kebetulan Yang satu Ini Sudah Saya Obati Tadi Yang Bermat Apa Namanya Dengan Genjala Yang Hampir Sama Itu Ngorok Kemudian Untuk Apa Namanya Injeksi Injeksi Seperti ini Seperti ini Kita cari Itu Di Lada Di sebelah Sini Teman Teman Ini Ada Tembolok Ini Tembolok Disini Ada Seperti Tulang Yang Berbentuk Huruf Y Jadi Pelan Pelan Aja Kita Perbaiki Selimut Ayam Tidak Cedera Nanti Kita Lanjut Di sebelah Mananya Disini Di tembolok Di bawah Tembolok Ini Seperti Y Nah Percis Di bawah Y Kita Rabah Ini Ada Dada Ini Dada Ini Tebal Jadi Tebal Dagingnya Nah Disanalah Tempat Kita Untuk Menginjeksi Ini Sebenarnya Sendiri Aja Bisa Asal Ini Kuat Apa Namanya Kita Ulang Lagi Dari Senyaman Nyamannya Sabar Dari Senyaman Nyamannya Ayam Sudah Tidak Banyak Gerak Ini Ini Seperti Tadi Cari Dadanya Yang paling Tebal Dagingnya Seperti Di sebelah Langsung Ini Sedikit Saja Jangan Banyak Tapi Kalau Sudah Spike Sudah Kita Modif Kayak Tadi Aman Langsung Tusuk Aja Nah Kita Cabut Pelan Pelan Biar Obat Tidak Keluar Baru Kita Tutup Sedikit Baru Kita Lakukan Gerakan Ini Sedikit Segitu Aja Ya Nah Kan Jadi Dengan Cara Ini Ayam Hutan Kita Itu Nyaman Pada Saat Kita Obati Ini Intinya Usaha Tapi Kalau Memang Harusnya Dia Nyawanya Melayang Ya Ikhlaskan Saja Yang Mending Ini Salah Satu Usaha Saya Untuk Mengelamatkan Ayam Hutan Dari Ngorok Ataupun Pilat Jadi Ngorok Pilat Senot Itu Bisa Digunakan Dengan Obat Ini Selama Ini Selama Setahun Ini Saya Menggunakan Tiga Komunian Siobat Ini Ya Syukur Ayam Hutan Saya Selamat Ya Jadi Butuh Dua Sampai Tiga Hari Peres Biasanya Ya Mudah Mudah Nanti Teman Teman Yang Memiliki Gejala Yang Sama Mudah Mudah Bisa Diatasi Dengan Cara Saya Ini Terus Terus Saja Ini Hanyalah Pengalaman Pribadi Saja Tidak Ada Masud Untuk Menggurui Teman Teman Ini Adalah Usaha Saya Untuk Menyelamatkan Ayam Namanya Apa Yang Saya Lakukan Ini Lumayan Bagus Hasil Lumayan Berhasil Makanya Saya Berani Berbagi Untuk Teman Teman Semoga Teman Teman Yang Memiliki Ayam Hutan Ngorok Atau Pila Bisa Cepat Teratasi Dengan Cara Saya Ini Ya Itu Saja Dulu Teman Teman Modo Restu Nya Semoga Ayam Ayam Hutan Saya Semoga Ayam Ayam Hutan Semuanya Yang Teman Tidak Memiliki Masalah Yang Fatal Selamat Malam Semoga Teman Teman Penghidmat Dan Penghubi Ayam Hutan Di Morung Murada Selalu Diberikan Kesehatan Sekeluarga Terima Kasih Salam Dari Jack 87 Singar Raja Bali